Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal Dengan kualitas terbaik Karena uppernya memakai kulit hewan asli Atau top graniter Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football Bisa kalian dapetin di Official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek Di link deskripsi atau PIN komen All I need is ten more minutes Ten more minutes with you Let me give you the one last shot Will I ever get through to you Oh am I wasting my time Should I leave for the night It's unclear at the moment Can you give me the sign I'm here trying to shine I need ten more minutes with you So let me know If you gave up hope Do I leave you alone Or I leave you alone So let me know If you gave up hope by now So let me know If you gave up hope Do I leave you alone Or I leave you alone So let me know If you gave up hope I need ten more minutes Ten more minutes with you Ten more minutes Ten more minutes with you I can't get through to you So what the fuck am I fighting for? Were all those rumors Were you trying to get a rise out of me A rise out of me Oh I don't wanna make it all about me again And I don't even know How the things you said So let me know Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke itu dia ya setelah aku buat tes dan buat game langsung Di lapangan bola langsung saya bakal jelasin ya Mengenai kelebihan dan kekurangan setelah memakai naik tempo legend yang seri ke-9 Oke saya bakal mulai kelebihannya dulu Untuk kelebihannya ini terletak di lockdownnya yang cukup bagus menurutku Meskipun ini bahan di bagian lapis bagian bedding dan bagian ilmiah yang kurang bagus Ini cukup bagus untuk ngomongin lockdown ya Untuk kelebihan selanjutnya Karena uppernya di dominasi bahan leader atau kulit Ini bener-bener nyaman banget Enak banget Mudah banget buat break in Dan buat shooting, control Bagus banget Karena di bagian uppernya Meskipun ini leader Nggak terlalu banyak stitching Ini cukup bagus ya Mengingat di bagian uppernya ini banyak banget tekstur Dan Ini bagus banget sih menurutku Dan untuk kelebihan selanjutnya Di bagian sopletnya Karena ini statnya nggak terlalu tinggi Ini bener-bener pas gitu ya Untuk lapangan yang cukup kering Ya meskipun ada banyak rumbutnya Cuma kualitas dari tekstur Tanahnya itu cukup keras gitu ya Karena ini di musim kemarau gitu Dan ini aku pakai itu cukup bagus Ya gripnya juga cukup bagus Dan kualitas statnya juga cukup bagus gitu ya Jadi menurutku ini salah satu Menjadi kelebihan dari Neck Tempo Legend yang ke-9 Karena dari segi karakter Ini berpenuh fresh Keren menurutku Dan dari segi detailing Ini bener-bener bagus gitu ya Jadi menjadi salah satu kelebihan dari Neck Tempo Legend yang ke-9 Oke untuk kekurangannya Menurutku nggak ada Karena aku pakai kemarin itu cukup Nge-pass, nge-feed Dan nggak ada ngerasain blister sama sekali Di bagian belakang Cuma dengan satu syarat gitu ya Kalau pengen lockdownnya itu bener-bener pas Kalau kalian size-nya itu Biasa pakai lokal 39 Terus pakai TMPU ini size 39 Kalau pengen nge-feed banget Dan nge-grip saat-sepatnya dipakai gitu ya Kalian harus lepas installnya dulu ya Baru ngerasain lockdownnya itu bener-bener sempurna Jadi itu salah satu tips ya Untuk memakai sepatu Neck Tempo Legend yang ke-9 Terus apakah cukup worth it untuk dibeli? Menurutku harganya juga cukup murah ya Ada yang jual Rp.800, Rp.900, Rp.100, macam-macam Beda tuku, beda harga Menurutku ini cukup worth it Yang mengingat di bagian uppernya ini didominasi bahan liter Meski belum kulit sapi ya Cuma ini cukup bagus gitu ya Dari segi durability dan segala macemnya ini Kalau kulit hewan asli gitu ya Liter itu jauh lebih kuat gitu ya Untuk ngomongin durability Jadi di bagian uppernya disini Ujung-ujungnya disini kan Kalau sintetis itu gampang sopek gitu ya Kalau ini dijamin enggak gitu ya Karena bahannya itu bener-bener kulit asli Dan untuk ngomongin durability Pas pemakaian kemarin 2x25 menit gitu ya Kondisi yang cukup panas Ini cukup bagus Enggak ada lamp yang terbuka Kalian bisa lihat Jadi menurutku ini Untuk ukuran sepatu akademi gitu ya Ini cukup perfect ya Mengingat harganya enggak terlalu mahal Rp.800 sampai Rp.900 gitu ya Oke Kalau kalian Pernah pakai ini ya Next M Bull Edition yang ke-9 Versi akademi Kalian bisa share pengalaman kalian Di kolom komentar Oke Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Saya Maju terus hidup dari Indonesia And See you next video Ciao Bye Bye sub indo by broth3rmax